jadi di motor panel itu muncul lambang filter clogging ya filter udara clogging clogging tuh artinya buntu mas di motor panel di depan itu nah jadi pengecekannya gini temen-temen ini nih filter udara ya di dalam ini kan filter udara di kalau kalau disana misalkan ada di monitor muncul buntu gitu ya keterangan buntu nah ini ini sebenarnya kita mau ganti ya mau service ya perhatikan pertama ini yang kecil ini tidak boleh disemprot lagi nih nggak boleh disemprot masalahnya juga sebenarnya isi yang buntunya di luar isi yang ada lubangnya di dalam ini kan ada yang gede ada yang gede sama ada yang kecil ini nih yang kecil tuh misalkan kalau ada buntu di sana filternya minta disini ini yang orang dibirin dibersihin dibersihin selama enam kali bolanya enam kali disemprot bersihin kalau ini sudah dibersihin ini jangan disemprot Jadi kalau ini udah bersih di monitor masih muncul batin ganti-ganti satu set ini satu set ya temen-temen at kecuali kalau filternya udah baru kayak gini ini baru ini baru kan kan enggak mungkin kotor kan nah sistemnya sederhana sebenarnya enggak pegang lu memang istilahnya sederhana dia sensornya ini Hai repartikan di dalam ini di dalam housingnya filter udara itu ada lubang kecil ini nih eh coba tak tak kasih tahu ya ini ada lubang kecil ini set nah ini lubang kecil ini adalah sensor untuk mendeteksi kebuntuan nih ya jadi lubang kecil nah ada ini sini nih ini sensornya mana nah sensornya akan saya perlihatkan di belakang ya mana nah itu sensornya satu itu sensornya oke oke lihat nah kalau sensornya bagus ini berarti ini konektornya dia konektornya adalah sebentar V23 ya av23 nah oke ini ya nah ini temen-temen eh ya jadi maksudnya kalau misalkan muncul error bisa jadi sensornya ya yang penting besoknya dulu jarang sih sensor rusak ini jarang 200-200 kita pasang ya jadi nanti kalau pun ada misalkan ada buntu ini dulu yang disemprot ya dibersihin dulu bersih dan rusak kalau udah dibersihin dipasang masih error bisa jadi sensornya eh bisa jadi ini buntu ya jadi nah ini ininya yang kecilnya sorry yang kecilnya ya tidak jadi yang kecilnya nih buntu jadi diganti ganti ganti sih kalau kita ganti sekarang ini udah mau kita pasang ya sekarang untuk mengetahui sensornya bagus nggak nya ya diukur tapi bisa di bisa lewat monitor panel ya kita akan cek caranya di monitor panel ini pasang dulu mana manggapnya manggapnya manggap ringnya kita pasang dulu oke dan ini kita akan cek di monitor panel cara ngecek sensornya gimana sih nah untuk mengecek apakah sensornya problem ya dia bekerja atau tidak ya mudahnya kita cek di sini teman-teman ya motor panel ya habis ini baru kita masuk ke pemantuan untuk ditentukan sendiri ya nah disini kita masukkan kode aduh berapa kodenya lupa tadi aku tadi tadi kita lihat lagi kodenya sorry kodenya 04501 nih nih kodenya ya baru enter sorry di pencet dulu ya teman-teman udah masuk teman-teman baru nah ini disini filter udara off tingkat oli mesin off tegangan pengisian on nah kalau misalkan pembersih udara disininya on ya berarti SM itunya lagi ngebaca ya teman-teman lagi problem kalau ini kan pembersih udara off berarti oke kondisinya tidak buntu kalau tegangan pengisian on nah berarti lagi ngisi aki karena ini lagi hidup sama ini tingkat level poli mesin ya ini tingkat level oli mesin itu maksudnya level oli mesin posisi off berarti bagus nih levelnya nah ini nih ya nanti kalau teman-teman begitu dia filter udara muncul di sini on nah tinggal cek tadi filter filter itunya ya nah itu eh teman-teman saya potong dulu videonya ya mungkin udah tahu ya mengenai ini filter udara sebenarnya fungsi filter udara kan penyaring ya teman-teman kalau zaman dulu taunya itu problem adalah filter udara buntu ada ini udah ngeden duluan engine itu udah ngeden ya udah lopo-an duluan baru dicek lah filter udaranya buntu dibersihkan baru dipasang nah sekarang sudah ada sistem itu sensor jadi dia sebenarnya lebih tepatnya ya kalau musim bukan sensor bisa sweet ya tapi jadi disini namanya sensor jadi sensornya itu ngebaca kan sesaat ngebaca dan dimotor panel menginformasikan wah ini minta filter udaranya di semprot misalnya ya teman-teman semprot cuma yang Hai otornya ya otornya aja setelah otor disemprot Anda pasang masih problem abati yang innernya juga udah buntu udah buntu ganti dua-duanya setelah diganti dua-duanya masih problem Kang ini filter udah baru nih berarti sensornya ya nah itu kebanyakan seperti gitu kalau saya ya sebenarnya gini nggak masalah juga seperti gitu temen-temen nggak papa gitu karena memang kebanyakan hampir 99% muncul indikator filter udara kita buntu ya hanya dibersihkan apa namanya dibersihkan filter udara atau diganti dua-duanya yang inner sama otor selesai sembuh gitu tapi kalau saya berkali-kali kadang saya ngecek juga ini ya ngecek levelnya gue ngecek levelnya ngecek sensornya ya monitor panel gampang kan tinggal gitu-gitu doang kalau misalkan sensornya problem jadi maksudnya kalau dia kan opon ya temen-temen kalau misalkan dia begitu hidup sorry mati dia op op gitu ya begitu anda hidup kemudian dia on ya berarti sensornya problem bisa jadi ya atau misalkan dia begitu hidup sorry begitu on dia kontak kontaknya ini on ya on gitu dipanah buka loh ini udah on duluan nih levelnya yang kita masukin kode itu udah on duluan ya udah itu udah 100% memang problem sensor ya karena apa karena kalau on aja kan harusnya belum bekerja kan si engine belum bisa ngisip kan tapi di sensornya di motor panel indikatornya kok udah on kan ya itu udah 100% itu sensor dan firing jadi cek juga kabelnya ya ini nih sensor dibawah ini ya temen-temen untuk kalau temen-temen yang mau order ntar saya zoom nah ini empat nomornya ya pad nomornya itu 7861 datar 93 datar 1430 ini namanya sensor ya silahkan tapi jarang sih terus terang saya belum perananganin problem buntu atau kerusakan sensor ini saya belum perananganin terus terang biasanya temen-temen itu serinya Kang ini ada gambar ini buntu ya udah sudah bersihkan filter udara yang gede dibersihkan gimana aman Kang normal udah 2-3 jam normal biasanya gitu jarang saya ganti sensor tapi kalau di temen-temen ditemukan sensornya rusak ya tadi di motor panelnya itu on kondisi belum hidup nih baru on aja kucing kontak dibuka udah on duluan ya udah sensornya kemungkinan besar kena ya walaupun ya temen-temen nanti silahkan diukur menggunakan apometer lebih valid lagi ya itu aja temen-temen ya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan sekali lagi saya tidak ingin mengajari temen-temen hanya ingin berbagi kalau temen-temen ada masalah ataupun apapun silahkan isi di kolom komentar ya tetap semangat tetap jaga selamatan tetap gunakan komatsu salam alat berat selamat menikmati